Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1121 Disini tertulis melarikan diri dari kobaran api Egghead, apa kesimpulan dari kejadian ini Dari preview tersebut, akan terjadi kebakaran besar dalam chapter 1121 Dan bajak Loto Bejerami pun berhasil selamat dari insiden ini Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan banyak orang yang terkejut dan membicarakan soal nama Roger yang ternyata adalah Goldie Roger Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, para tahanan di Impel Don kaget ketika mereka mendengar soal ini dari siaran Vegapark Hal yang sama pun pasti juga dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia Sebab dalam waktu lama, mereka mengira bahwa nama Roger adalah Gold Roger Fakta bahwa Roger merupakan penyandang inisial di sebelumnya tidak diketahui oleh banyak orang Sehingga wajar jika orang-orang mulai membicarakan soal ini begitu mereka mengetahuinya Di tengah ramainya pembicaraan soal nama Roger, di suatu tempat muncul orang misterius yang tersenyum akan hal tersebut Dari apa yang terlihat, kemungkinan besar orang yang misterius itu telah mengetahui kebenaran soal nama Roger jauh sebelum siaran Vegapark Ada indikasi bahwa karakter baru itu pun memiliki inisial D pada namanya Sebab dalam saga terakhir ini, D akan semakin dieksplorasi Akan muncul semakin banyak orang yang menyandang inisial tersebut dan memainkan peran penting dalam cerita ke depan nanti Inisial D memang adalah salah satu aspek penting dalam alur cerita One Piece Ketika publik heboh dengan nama asli Roger, akan ada panel-panel yang memperlihatkan para matan kru Roger berada di berbagai tempat Mereka semua masih hidup, hanya saja setelah kelompok bajak laut Roger wubar, mereka berpisah satu sama lain Salah satu dari mereka adalah skoper Gaban, tapi untuk sementara waktu, Gaban hanya akan diserot dari belakang Hal itu bertujuan untuk membuat banyak penggemar penasaran akan seperti apa wajah Gaban pada masa ini Dulu, Roger telah mengkonfirmasi bahwa Gaban merupakan salah satu kru terkuatnya bersama dengan Rayleigh Kita sudah tahu bahwa dalam cerita ke belakang, Rayleigh telah berperan sangat penting Dan bahkan ke depannya nantipun, Rayleigh masih akan melakukan berbagai hal Sebagai kru terkuat lainnya, Gaban juga akan memainkan perang signifikan dalam cerita Dia akan melakukan hal-hal besar dan pada saat yang tepat nanti, Gaban akan terhubung dengan bajak laut Topi Jerami Setelah memperlihatkan Gaban, Rayleigh pun akan ditampilkan masih dalam keadaan cukup mabuk di Bar Shaki Di sana, dia tertawa karena bisa menduga bahwa banyak orang sedang heboh karena baru tahu nama asli Goldie Roger Bagi para kru bajak laut Roger, tentu fakta ini telah mereka tahu sejak lama Sehingga para mantan kru tidak akan ada yang terkejut sekarang ini Rayleigh pun berkata kepada Shaki bahwa waktunya sudah tiba dan sebentar lagi dia akan sangat sibuk Waktu yang telah tiba yang dimaksud oleh Rayleigh mungkin adalah saat dimana bajak laut Roger harus berkumpul kembali Cepat atau lambat, hal itu memang harus segera terjadi Rayleigh pun berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Denden Mushi Dia berniat ingin menghubungi seseorang Tapi dalam chapter ini, masih belum akan diketahui siapa yang hendak dia hubungi itu Tapi tentu kemungkinan besar itu adalah Skoper Gaban Beralih ke Pulau Egghead, di sana keadaan pantai timur telah semakin panas dan kacau Saturn seperti yang terlihat dalam chapter lalu telah naik ke atas kapal bajak laut Jain Wario Dia tidak ingin membiarkan mereka berhasil pergi dari sana Terutama untuk Bonnie dan juga Kuma Keadaan Kuma sedang tidak sadarkan diri Dan Bonnie juga kehabisan tenaga sejak beberapa waktu lalu Tapi meski begitu, Saturn tidak akan bisa mendekati mereka dengan mudah Sebab di kapal tersebut, ada para raksasa yang telah mengangkat senjata Siap untuk bertempur habis-habisan melawan para Gorose di sana Di sana pun ada Luffy, Sanji, dan Frankie Yang tidak akan membiarkan Gorose itu berbuat seenaknya Akan terjadi beberapa bentrokan dan saling serang antara Saturn dengan kubu Luffy di kapal tersebut Yang mengakibatkan beberapa kerusakan di kapal itu Walaupun kapal tersebut tetap masih akan bisa digunakan Pada saat ada kesempatan, Luffy dan Sanji akan melakukan serangan gabungan yang berhasil mengenai satu Serangan mereka pun sukses membuat Sangrose itu terampas dari kapal bajak laut Jain Warrior ke tepi pantai Tanpa berlama-lama, Dory dan Brogy langsung menggunakan serangan gabungan bernama Hakoku Yang diarahkan tepat kepada satu Serangan kuat dari mereka berdua pun berhasil membuat tubuh Saturn menjadi berlubah Namun, Dory dan Brogy akan segera teringat bahwa para monster itu memiliki kemampuan regenerasi Dan benar saja, Saturn langsung pulih secara insta Serangan gabungan yang menjadi kebanggaan dari dua raksasa legendaris itu bukan apa-apa bagi para Gorosei Regenerasi memang adalah kemampuan paling merepotkan dan paling misterius yang dimiliki oleh Gorosei Sehingga itu membuat mereka sangat sulit untuk dikalahkan Saturn pun menggunakan teknik serangan baru yang dilancarkan dari jauh ke arah kapal para raksasa Untung saja, Luffy bereaksi dengan cepat dan bisa mengatasi serangan tersebut Dia mementahkan serangan Saturn dengan kekuatan karet yang dia miliki Lalu Luffy pun sempat meledek Saturn Di sana, para raksasa tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana Luffy meledek Saturn Kemudian, kapal Tosansani yang meluncur dari Labopes Akhirnya berhasil mendarat di pantai timur Tepat di sebelah kapal para raksasa Luffy yang melihat mereka pun senang Karena akhirnya, Zero dan yang lain berhasil sampai di sana dengan selama Namun, masalah sama sekali belum selesai Gorosenus Juro telah selesai bergenerasi setelah terkena ledakan dari Atlas Sanggerose itu pun segera menyusul ke pantai timur Dengan cara melesat di udara yang mana dia tampak seperti sedang berlari di udara Berhubung Nus Juro memiliki kecepatan tinggi, maka dia bisa tiba di sana dalam waktu yang sangat singkat Nus Juro yang melesat itu mengarah ke kapal Tosansani Dia menggunakan suatu teknik tebasan yang terlihat sangat kuat dan serius Melihat itu pun membuat Zoro segera bertindak Dia langsung menggunakan tiga pedang yang dialiri dengan Houshoku Haki dan Busha Shokuhaki Untuk menangkis tebasan dari Nus Juro Zoro terlihat harus menangkis serangan itu sekuat tenaga Tapi pada akhirnya, dia berhasil menahannya Kemudian, Jinbei pun langsung memukul tubuh Nus Juro dengan kekuatan besar Adegan Jinbei memukul Nus Juro itu akan terlihat mirip seperti saat Jinbei meninju Big Ma Nus Juro pun langsung terhempas ke tepi pantai Nus Juro pun berniat untuk menyerang kembali Begitu juga dengan Saturn yang ingin menyerang kapal para raksasa Tapi, perhatian mereka berdua teralihkan ketika mereka merasakan ada sesuatu yang luar biasa di dekat sana Dalam chapter lalu, sang robot kuno yang berhadapan dengan Jupiter dan Warkuri Hendak menggunakan kemampuan yang misterius Dia pun akan mulai mengaktifkan kemampuan tersebut dalam chapter kali ini Akan diperlihatkan sesuatu yang ada di punggung robot kuno Kini menyala yang menandakan bahwa kemampuan yang hendak dia pakai berkaitan dengan itu Banyak orang yang ada di sana pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang hendak dilakukan oleh sang robot Sementara itu, Luffy dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat besar dan misterius dari robot tersebut Beralih ke laboratorium, di sana Yorke masih dalam suasana hati yang gembira Karena dia mengira dialah satu-satunya klan Vegapang yang tersisa Yorke memang ingin menjadi satu-satunya Vegapang yang tersisa dan bekerja untuk pemerintah dunia Agar dia bisa menjadi Tenryubito Tanpa Yorke sadari, di belakangnya ada Stussy yang dengan cepat melancarkan serangan Tobu Shigan kepada Yorke Yorke pun terluka dan tersungkur di lantai akibat serangan itu Walau terlihat, dia masih hidup walau dalam keadaan pingsah Setelah itu, diperlihatkan bahwa siaran Vegapang telah berakhir Dan reaksi dari orang-orang di seluruh dunia pun kembali ditampilkan Siaran dari sang ilmu jenius itu benar-benar memberi informasi yang luar biasa Yang membuat banyak orang terkejut sekaligus bertanya-tanya Pada bagian akhir chapter, akan ada panel-panel yang memperlihatkan orang-orang tertentu setelah siaran Vegapang selesai Pertama, ada dragon di kerajaan Kamabaka yang tampak siap untuk bergerak bersama dengan pasukan revolusi Memang sudah waktunya bagi mereka untuk beraksi dan melakukan berbagai hal Karena mereka telah mereklarasikan perang terhadap Tenryubito Kedua, ada Garling Vigarlene dan para kesatria suci yang sedang dalam persiapan Mereka tidak akan tinggal diam saja atas apa yang telah dilakukan oleh pasukan revolusi belakangan ini Ketiga, ada Flight Admiral Akainu yang memerintahkan para bawahannya untuk segera menghubungi Fujitora dan Ryokugyu Angkatan laut akan melakukan sesuatu yang besar karena Akainu ingin melibatkan dua orang Admiral sekaligus Keempat, ada Rayleigh yang kembali diperlihatkan Seperti yang telah admin bahas tadi, Rayleigh menghubungi seseorang dengan Denden Mushi Langkah dari semua orang ini akan memberi dampak besar bagi dunia Banyak pihak telah siap untuk beraksi dan melakukan berbagai hal besar Sehingga keadaan dunia setelah ini pasti akan semakin panas Kedepannya, kita akan melihat kekecauan-kekecauan besar dan pertempuran-pertempuran epik akan terjadi di berbagai tempat Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1121 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torakun, Syamblus Dan juga seperti tubuh dari punan dan sehari-pooh Terima kasih jaring przy Shameän Jaring 6 Jaring 6 Jaring 7 Jaring 7